Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres PD akhirnya mengungkap penyebab ibu muda di Cabuli Lelaki berinisial BT 46 tahun, yang diduga sebagai dukun berjulukan pesulap hijau. Pengungkapan pencaplahan itu dibeberkan polisi dalam konferensi pers yang digelar di Mapo Respidi pada Rabu 26 Oktober. Dalam konferensi pers tersebut, ternyata puluhan ibu muda telah menjadi korban pesulap hijau di pedalaman kesempatan beradang TG KWTN PD. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Muhammad Nazar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nazar. Terima kasih, Firda. Selamat sore tribunas. Kami laporkan dari Provinsi Aceh bahwa kasus yang menghebohkan mengkabatan PD yang terjadi sejak pekan terakhir ini yang berhasil diungkap oleh Satuan Reskrim Pol Respidi dengan menangkap pelaku yang bermisyal PT yang diduga sebagai jukun yang berjulukan pesulap hijau yang kini ditahan di Mapo Respidi. Kor Respidi berhasil mengungkap bahwa ibu muda yang diduga menjadi korban pengobatan alternatif PT, ternyata tribunas mereka menjadi korban dugaan pecah bulan oleh pusulap merah, diduga karena adanya ancaman yang pembunuhan secara gaib yang dilakukan oleh PT yang sebagai jukun yang berjulukan pesulap merah. Menurut Kapol Respidi, AKBP yang menyebutkan bahwa terungkapnya kasus dugaan pencah bulan yang korbannya puluhan kaum ibu itu bermula dari adanya satu orang korban yang melaporkan kepada Apo Respidi. setelah adanya pendampingan hukum dari LBH Aceh. Korban tersebut berinisial NYE itu melaporkan bahwa telah dilakukan pencah bulan puluhan kali oleh tersangka PT dengan berkodok membuka pengobatan tradisional atau pengobatan alternatif di kedalaman kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidir. Sehingga pihak Kapol Respidi awalnya memeriksa PT sebagai saksi. namun setelah unsur-unsur terpenuhi sehingga PT langsung ditangkap oleh Satuan Porespidi di MAPO Respidi pada sekitar tiga hari lalu. berdasarkan pengakuan dari Kapol Respidi AKBP Padli menyebutkan bahwa pengobatan alternatif yang dilakukan PT adalah berawal dari PT menerima pasien, pasiennya yang awalnya meminta dibawa air mineral kemudian Tribunas, PT juga meminta kepada korban untuk melakukan persetubuhan dengan alasan bahwa persetubuhan tersebut, Tribunas, akan menghilangkan penyakit dari tubuh korban. kemudian Tribunas, langkah selanjutnya ternyata PT meminta persetubuhan dengan korban secara berulangkali dan jika korban menolak, maka akan dipunuh secara gaib oleh PT yang dukun yang berjulukan dan pensulap hijau tersebut. Sehingga ini Tribunas PT telah diamankan dan akan dibidik dengan pasal 48 Junto Pasal 52 yang diatur dalam Kanun Provinsi Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Dan PB dan BT, maksud kami, akan diancam dengan hukum bah takzir cambuk paling sedikit 125 kali dan paling banyak 175 kali. Juga ancaman denda terhadap BT, paling sedikit 1.250 gram emas murni dan paling banyak 1.750 gram emas murni atau akan dipenjara paling singkat 125 bulan dan paling lama 175 bulan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih Rekan Muhammad Nazar dari Serami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribunas akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres PDAK BP Padli. Berikut liputan untuk Anda. Yang sudah melaporkan 21 orang. Kemudian ada salah satu saksi yang diluas bagi korban, tapi yang bersabutan sampai dengan saat ini hanya sebatas bersedia untuk memberikan keterangan, tapi tidak bersedia untuk menyampaikan laporan selanjutnya. Keterangan berapa kali selanjutnya? Kalau untuk korban yang sudah melaporkan atas nama saudari Hayek, mengaku sudah diperkuasa oleh pesangga ini sebanyak dalam membuatkan. Kemudian untuk saksi SCET, mengaku sudah 4 kali. Ini mulai dari pertengahan bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus 2022. Tempannya ada terasa orang masih lacar atau sudah berketerangan? Dari dua orang yang sudah melapor, termasuk juga memberikan saksian, semua sudah berkuasa. Ya, kemudian ini dijerat dengan besar berapa nih? Jadi terhadap surat tersangga kita melakukan pasal nomor 8, Bintu 22, karun Kususia Aceh, nomor 6 tahun 2015. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!